Dan sepertinya kita sudah tersambung ke lapang pertarikan virtual, pertarikan antara Ferry, RMAFC berhadapan dengan Rizky Fahidat, PS Leman. Dan sudah dimulai pertarikan antara RMAFC berhadapan dengan PS Leman, bergerak di tengah kali di Zahraan, Keranggar, mencoba memberikan bola, kembalikan lagi kali ini pindahkan atas. Dan dia kursar maulah anda jiripkan Upar kepadanya, Fahidat Bogaswili. Ada Zahraan Keranggar kali ini, Samsul Arifir berlaku overlap, maju dia ke depan, karena mundur itu ke belakang, dibilang-bilang oleh Vikriya Akbar, Upar kursi, Bogaswili, Fahidat! Goal, 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 goal... Sekali tidak bisa, masih ada kesempatan kedua. kesempatan kedua tidak bisa, kesempatan ketiga harus dilakukan juga karena ada sebuah pertanyaan opor-opor apa yang datangnya hanya sekali opportunity dan kesempatan itu langsung saja dilakukan shooting dengan kaki kiri oleh Yefet Bokais Filih 1-0 keunggulan bagi Pes Sleman Rizky Fahidhan atas haram IMC Ferry Gumilang ya kita lihat tadi ketika satu percobaan pertama dan sebuah pelanggaran apakah dia sebuah selain detail coba dilakukan pelanggaran kali ini penalti aduh 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 penalti penalti apakah ini bisa menjadi sebuah gol bagi IMC bisa berhadapan LS Alderte ada iya iya ke kiri ke kanan ayo ini udah ada ketahuan nih tapi player gak tau ayo itu apa namanya sticknya juga diumpetin sama si Ferry dan apakah dia akan menjadi sebuah gol apakah bisa diantisipasi pengambilan jalan-jalan Elias Alderte tebak-tebak buah manggis tebakannya ternyata benar ini Fahidhan gak ngintip kan ya satu baik sekali kita lihat Fahidhan mampu membaca arah bola dan menepisnya dan kali ini corner kick untuk RMFFC Hanif Shabandi dan penjuru dihadapi oleh Hanif Shabandi angkat bola sudah di udara Taaaaa GALL 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 FIRE teman karampol GALL GALL GAMINGON setelah tadi tetangan ganda dia mampu digagalkan Namun kali ini tidak gagal melalui sundulan yang sangat-sangat luar biasa. Satu sama remesi atas PSL. Ubat terukur juga dari Hadim Syabandi. Yang memang aksinya sejauh ini belum kita menemukan. Dia menyabu bola. Jonathan Goma tahan dadah. Fikrian Angbar dia berikan kemenangan. Alias Ander Teh Palaf. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Nampaknya kita harus dipaksa untuk menahan nafas dan juga menaring nafas kembali. Waktu Bapak pertama sudah habis dan sekarang kita masuk ke Bapak kedua. Ya kita lihat tadi 68 persen posisi bola diperoleh oleh PSS Sleman dibanding 32 persen untuk Arema. Tapi skor masih sama kuat satu-satu. Penguasaan bola yang baik kita lakukan tadi. Di Bapak pertama oleh Sanigio dia berikan bola kepada Girma Batata. Tengah Girma Batata mencari YFN Bokasvili. Masih Bokasvili. Aaaaaaah. 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 Pergi ke Tasik sama si bos. Aseg-aseg. Just mantap kali apa yang diperolehkan oleh Rizky Fahidhar. Kita lihat sebuah umpang terukur. Berputar dia akan denang. Kalau saya bilang muter-muter. Muter ya Bokasvili. Dan langsung 1 juta. Satu gol. Mantap-mantap-mantap-mantap-mantap-mantap-mantap-mantap-mantap-mantap. Ya top makan cong bro. Mantap bro. Ya kita lihat satu pergerakan balik badan yang baik. Namun kali ini Arema kembali menguasai lagi. Johan Alvarizi. Jonathan Bauman. Ada M. Rafli. Goal. Goal. Gol. Manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta. Gol. Kembali memastahkan kedudukan untuk menjadi imbat. Dua sahabat. Luar biasa kedua player ini saling balas-membalas. Tapi yang dibalas bukan pantun. Melainkan gol. Lo jual dua beli. Luar biasa. Satu sotekan. Ia kembali bisa mencapangkan kedudukan. Dua sahabat-dewa FC. Datas PES. Sleman. Ya kali ini mampu lagi. Aku kan pressing dua pemain dari PES. Sleman. Ada Fikri Rahman kembali. Di sisa-sisa waktu yang tidak. Banyak lagi. Manta Svalvilo. Elias Alir disutuk langsung. Der, 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 der. Ada sebuah kesempatan tadi. Sudah didapatkan oleh Ferry. Ku bilang namun sayang seribu sayang. Sebuah peluang yang didapatkan. Terbang melayang di atas Mister Gawa. Dan harus berakhir pertandingan antara Rizky Faidan. Berhadap...